Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sobat hantar semua sudah lama kita gak upload video ya karena ya kesibukan masing-masing lah jadi kita jarang upload video hari ini ada waktu ruang nih ada waktu ruang kebetulan juga ada temen dari Tasikmalaya ini dia guys temannya ada temen mau ngajak hunting Oke nanti kita temanin lah nah sebelum kita hunting saya mau sedikit ini ya review-review untuk unit masing-masing ya bukan untuk pamer cuma untuk inilah untuk pengetahuan pengetahuan yang saya tahu ya lumayan kan buat temen-temen yang ingin tahu unit-unitnya spek-speknya nah hari ini kita babarkan lah untuk spek-speknya nah ini punya temen saya yang dari Tasikmalaya ini ini sama unit GTX yang dua ya GTXX yang rel-22 ini punya saya ini yang GTX hal 11 Hai unit andalan Hai rencana saya mau Hai babarkan Hai spek unit saya dan unit temen saya ya buat pengetahuan aja sih bukan mau maksud untuk pamer ya Hai nah yang pertama ini ini temen saya ini ini baru dua bulan pakai ini sekitar dua bulan pakai tx-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s regulatornya memakai Taiwan juga ini Hai nah ini standar bawaan dari pabriknya realnya bagi gini Hai realnya gini sudah nyatu ya lebih keren lah ya Hai ini montingnya memakai CNC pikantini ini hai 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 teleskopnya memakai markul Hai markul ffp Hai memakai Hai folding stock yang gen kedua ini Hai yang kedua Hai ini popornya Hai ini akurasinya mantep ini Hai udah saya coba Hai lumayan ya Joss lah untuk kanding Hai joss banget ini peredam Hai hogan 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 trident ori ini Hai ini dipot atlas Hai gripnya memakai hand grip laminat Hai cuma warna biru kebetulan dia stoknya lagi habis warna merah jadi belinya warna biru Hai ya untuk bobot Hai kita Hai empat kiloan lah Hai empat kiloan fullset ini ya lumayan enteng cuma Hai ini kan beratnya karena aksesoris-aksesoris ini tele-nya juga berat Hai ini spek standar dari GTX Hai sembrnya sudah plus real realnya sudah plus ini real realnya Hai ini yang standaran dari pabriknya begini Hai untuk Hai di bawah hantinya besok kita bawa hanti ya sama teman saya Hai ini yang punya teman saya dari tasik ya guys hai 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 nah ini yang punya saya yang dulu Hai seperti biasa hai 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 apa sih nggak ada mereknya lah karena seneras butut Hai cuma ya lumayan lah lumayan buat ini Hai bedanya di real 11 punya saya Hai kalau yang punya teman saya realnya real 22 apa tuh GTXX yang GTX biasa Rangnya 11 ya Hai larasnya sama panjang 50 cm perdamnya pakai game kelas Hai tabung Taiwan Hai terus Hai apa lagi ya folding stoknya folding stoknya beda sama yang teman saya yang ini punya saya ini yang gen 1 Hai pokoknya juga beda Hai angkripnya juga ini model match Hai ya guys ini model Hai untuk Hai Hai Mimis Hai punya saya ini pakai Hai Hai keapa nih barakuda match Hai minggu lalu ini poin nih Hai longrengan ini sekitar jarak 90-an mantap kalau punya saya belum belum coba belum ini belum ini lah paling 30-40 kalau punya saya kalau punya ini udah sempat longrengan ini punya temen saya yang mau indent chambernya bisa WA di nomor yang saya kasih nanti di deskripsi ya gampang gitu indent sekitar satu bulanan lah satu bulanan nanti tinggal bisa bisa tinggal request lah speknya maunya gimana gitu untuk laras maunya yang gimana mau untuk slag atau mau yang biasa gitu itu bisa saya request sendiri yang satu lagi ada punya temen saya juga itu baru jadi kemarin saya baru rakit cuma beliau gak ke sini mungkin nanti malam mau ke sini sambil inilah sambil ngopi-ngopi nanti di rumah sama yang punya temen saya juga dia gak gak beli ini gak beli set dari pabriknya cuma dia rakit sendiri dari dari nol gitu jadi sama seperti saya begini beli chambernya aja nanti rapid rel dan dudukan ini aja gitu sama kalau dari jepro nya kan udah itu set tinggal pakai nah rencana ini dua ini besok mau hunting lah sama temen saya yang setelah gitu mau hunting juga nanti kita duet disana semua GTX ya untuk produk GTX ini terbilang cukup inilah cukup murah untuk kualitas bahannya juga bagus model juga bagus ya untuk kepresisiannya dan juga lumayan GTX ini ya recommended lah kalau untuk hunting atau untuk lomba juga bagus tergantung spek kemauannya lah nah guys mungkin segitu aja dulu ya buat review unit GTX nya oh ya punya saya ini pakai regulator bukan regulator yang pakai keran keran on off pakai terdini apart yang terbaru magazinnya pakai 10 round oke buat buat hunting udah cukup lah buat hunting akhirnya gitu kebetulan juga saya jual-jual aksesoris senapan atau mimis-mimis ntar saya kasih linknya di deskripsi saya jualan di Lazada di Tokopedia kodi shopee semua saya ada jualan untuk yang mau beli aksesoris nanti tinggal klik aja link di bawah ya nanti bisa beli aja apa yang dibutuhkan gitu oke guys mungkin segitu dulu ya untuk reviewnya Uni GTX untuk versi huntingnya kemungkinan saya gak akan video cuma temen saya nanti yang akan video nanti subscribe juga temen saya itu channelnya channel hobi sport hobi sport itu sama unitnya yang ini yang merah ini dia dia lebih sering ke hunting kalau saya kan jadi terbelit waktu packing lah packing-packing barang ini juga kan sepertinya lagi packing lagi sibuk juga cuma gak inilah namanya ada tamu jauh kan kita harus menghargai gitu ya mungkin segitu dulu untuk reviewnya semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan yang hunting besok semoga poin hari minggu hari sedunia guys ya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati